Intro Pemirsa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN terus mendorong terbentuknya kampung KB di setiap kabupaten dan kota di Indonesia hingga saat ini BKKBN mencatat sedikitnya telah terbentuk lebih dari 400 kampung KB di seluruh Indonesia BKKBN menargetkan pada tahun 2017 terbentuk kampung KB di setiap kecamatan di Indonesia Dengan demikian diharapkan upaya menekan angka pertumbuhan penduduk dapat tercapai sesuai dengan awacita Presiden Jokowi yang ingin membangun Indonesia dari wilayah pinggiran Warga kampung KB maupun pemerintah daerah tak berhenti berinovasi dalam mengembangkan program-program kampung KB sehingga tujuan utama dapat terwujud seperti pembenaan akses infrastruktur, akses pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepala BKKBN Surya Chandra Surapati melakukan kunjungan ke kampung KB di kampung Tua Dapur 12, Kelurahan Seipelunggut, Sagulung Dalam kunjungannya turut hadir anggota Komisi 9 DPR RI Siti Sarwinda, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad, dan undangan lainnya Di hadapan masyarakat, Surya Chandra Surapati menuturkan dibentuknya kampung KB di kampung Tua Sagulung Batam adalah program dari Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Hal ini agar dapat lebih dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama yang berada di wilayah miskin, padat penduduk, tertinggal, terpencil, dan wilayah nelayan di seluruh tanah air Surya juga berharap pelaksanaan revolusi mental BKKBN berupaya melaksanakan penanaman nilai-nilai revolusi mental berbasis keluarga Jadi kampung KB ini kan tujuannya untuk menjalankan program-program kependudukan, keluarga berencana, dan pemenang keluarga beserta sektor terkait lainnya Dijalankan oleh masyarakat, direncanakan oleh masyarakat, dievaluasi juga masyarakat bersama fasilitas pemerintah Jadi kelihatannya kan sudah ada kemajuan di kampung KB ini yang sudah dicanangkan sejak Mei 2016, jadi hampir 7 bulan Kita harapkan masyarakat akan semakin berkualitas, nanti masyarakat juga akan merasakan bahwa mereka juga harus sejahtera, harus merdeka dari kemiskinan, kebodohan, dan kesakitan Itu yang kita harapkan, karena kampung KB ini adalah implementasi dari cita nomor 3 dari Nawacita, agenda prioritas pembangunan pemerintah Yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pedesan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia Sementara itu, Wakil Wali Kutabatan, Amsakar Ahmad, menyampaikan sangat mendukung program-program dari pemerintah pusat Usai kegiatan Surya Chandra Surapati, anggota Komisi 9 DPR RI Siti Sarwinda, serta Amsakar Ahmad dan tamu undangan lainnya Mengunjungi hasil karya tangan dan hasil tani warga kampung 2 Dapur 12 Kemudian meninjau dan menyerahkan bantuan alat kesehatan kepada puskesmas pembantu yang berada di kampung KB Dari Batam Paribintani dan Acing Junaidi, MNC Media melaporkan